Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Supaya menjelaskan mengenai persetujuan dengan International Petroleum Investment Company IPIC di Mahkamah Timbang Tara antarabangsa London Terdahulu dalam satu ujapan di Pekan bekas Perdana Menteri itu mendakwa kekalahan mengejut barisan nasional pada pilihan raya umum lalu adalah berpunca daripada kempen fitnah cacian dan serangan pribadi dilancarkan Pakatan Harapan Kempen yang bersifat terlalu menyerang pribadi dan menabur fitnah dan kebencian serta janji-janji manis yang sebagian besar jelas tak akan dapat dilaksanakan malamnya telah menyebabkan kekalahan kepada UMNO dan barisan nasional dalam pilihan raya umum Menurut ahli Dewan Undangan Negeri Permatang Pasir itu Najib harus bertindak untuk menyangkal segala tuduhan tersebut tetapi telah gagal berbuat demikian Sebaliknya Najib gagal menentang saman civil forfeiture oleh Jabatan Keadilan DOJ Amerika Syarikat walaupun saman tersebut meredahkan MO1 menerima RM2.6 bilion uang 1MDB Di samping itu Datuk Seri Najib Razak juga hingga kini masih gagal menyaman Wall Street Journal WSJ jika benar skandal 1MDB suatu fitnah terhadap beliau walaupun telah berjanji melakukannya pada hari selasa jelas Faiz Faiz menegaskan Najib Razak harus bersikap lebih jujur dalam mempertahankan dirinya daripada siasatan yang sedang dijalankan sekarang dan bukannya berbohong kepada rakyat kononnya beliau difitnah Sikap lidah bercawang Datuk Seri Najib Razak ini ternyata memperlihatkan kerisauan beliau berhadapan siasatan yang dijalankan tegas Faiz Selasa datang dan selasa pergi rakyat Malaysia menanti dengan penuh debar Najib Razak yang ketika itu masih Perdana Menteri Malaysia untuk menyaman WSJ seperti yang dijanjikannya Genap 151 selasa berlalu tanpa saman difilkan oleh Najib Razak terhadap WSJ Najib Razak sendiri hadir di pejabat SPRM untuk memberi keterangan berkaitan kemasukan dana ke akaun peribadi yang dipertikaikan itu Sungguh Ionis Kalau dulu pegawai penyiasat 1MDB terpaksa menyembunyikan diri di luar negara kerana terancam kini mereka kembali untuk menegakkan kebenaran Datuk Seri Syukri Abdul mendedahkan pengalaman beliau ketika mengetuai siasatan ke atas skandal keuangan berkaitan SRC International Sendirian Berhad bekas anak syarikat 1MDB 3 tahun lalu Syukri berkata ekoran langkah tegas SPRM menyiasat Perdana Menteri ketika itu beliau dan bekas ketua SPRM Tan Sri Abu Qasim Muhammad dituduh cuba menggulingkan kerajaan barisan nasional kes 1MDB 26 bilion ringgit dan 42 juta ringgit bukan cerita rekaan kata Syukri Apa yang beliau ceritakan seperti berlaku dalam sebuah film Hollywood tetapi cerita yang mengejutkan ini berlaku di Malaysia Jom Channel Jom Channel mengalurkan kenyataan Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobin Singh Dio bahawa akta anti-berita tidak benar yang digazetkan secara rasmi pada April lepas akan dimansuhkan Melia berkata carangan bagi memansuhkan akta tersebut akan dibawa kepada Perdana Menteri Tun Dr. Madir Muhammad agar ia dapat dihapuskan secepat mungkin Kita ada akta anti-berita tidak benar Sepertimana yang disebut dalam manifesto Pakatan Harapan kami akan memansuhkannya katanya seperti dipetik bernama 21 Mei 2018 Gobin berkata kebebasan media menjadi agenda utamanya dan beliau komited dalam hal itu Kebebasan media adalah keutamaan saya Media membuat berita dan syarikat penerbitan terikat dengan undang-undang sedia ada jadi kami perlu melihat dari segi itu dan kami harus mencari kaedah yang kita boleh tingkatkan kebebasan akhbar di negara ini dan saya komited untuk melakukannya Saya akan wujudkan satu kumpulan yang terdiri daripada pakar-pakar perundangan supaya mereka dapat lihat kepada impak undang-undang setakat ini di mana ada kelemahan dan kami akan cuba perbaiki katanya Terdahulu Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Muhammad menegaskan bahawa kerajaan baru Pakatan Harapan mahu agar wujud kebebasan media di negara ini Beliau menegaskan bahawa kuasa yang ada tidak boleh digunakan untuk mengambil sebarang tindakan kepada mana-mana individu atau pihak yang membuat kritikan terhadapnya Selain itu beberapa perkara termasuk undang-undang berkaitan Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia SKMM juga akan dikaji semula terutama yang berkaitan aduan dan siasatan terhadap beberapa kes yang dilaporkan Warga Jom Channel amat menghargai kesungguhan Menteri Komunikasi dan Multimedia dalam mencari jalan bagaimana sistem televisyen tempatan dapat bersaing dengan saluran media antarabangsa Jom Channel yang beroperasi menungkah arus kerana ingin menjatuhkan rejim kleptokrat dengan batasan sumber keuangan dan kekangan undang-undang amat memahami isi yang membelenggu sistem maklumat dan komunikasi di negara ini Dalam pencarian untuk membentuk penyampaian dan penyiaran berita yang berkualiti itu Kementerian bukan hanya perlu berbincang dengan pakar undang-undang tapi juga dengan pakar di agensi televisyen akhbar dan yang beroperasi secara online Rakyat berhak menerima berita yang benar bukan lagi diinformasi melalui media perdana yang ditunggang oleh kerajaan Jika ini berlaku kita akan kembali ke zaman gelap seperti ketika pemerintahan rejim terdahulu Rakyat harus diberi kebebasan untuk menyampaikan maklumat dengan pelbagai kaedah yang kreatif Kementerian Komunikasi dan Multimedia wajar memberi insentif kepada rakyat untuk berkarya melalui daya kreativiti yang sihat Dengan cara itu rakyat dapat membantu membajai prinsip demokrasi yang diamalkan di negara ini agar tetap subur untuk dinikmati hasilnya oleh generasi akan datang Rakyat sudah bosan dengan terlalu banyak sekatan itu dan ini yang melumpuhkan daya berfikir dan mencipta pembaruan inovasi yang kreatif Jom Channel berdiri di atas prinsip tepat telus adil dan bebas dan akan terus mempertahankannya Jika tidak dipecahkan royong manikan dapat sagunya Reformasi pendidikan perlu terpisah dari politik Gerakan tenaga akademik Malaysia gerak menggesa mantri pendidikan baru Mazli Malik supaya menggantikan semua ketua pegawai kanan yang dilantik secara politik di universiti awam untuk memastikan institusi itu diketuai oleh akademik yang berkualiti dan berpengalaman Ini termasuk pengerusi lembaga pengarah Naib Chancellor Timbalan Naib Chancellor dan pegawai pengurusan tertinggi lain Dalam satu kenyataan yang diterbitkan di Free Malaysia Today selas-selalu gerak berkata amalan melantik individu berdasarkan alasan politik hendaklah dihentikan Perlantikan harus diberi kepada pemimpin yang berfikiran bebas jujur bertanggungjawab kreatif empati dan altruistik Kenyataan itu berkata tindakan tersebut diperlukan sebagai sebahagian daripada pembaruan untuk menjadikan Universiti Malaysia lebih bersemangat dan progresif Gerak juga meminta Majlis Profesor Kebangsaan MPN dipubarkan Dalam banyak keadaan sejak dibentuk MPN digunakan untuk melegitimasi parti pemerintah sebelumnya iaitu Barisan Nasional bukan mempromosi pengetahuan dan membantu negara dalam pembinaan bangsa katanya Gerak berpendapat para profesor tidak seharusnya dilembagakan Mereka harus memiliki kebebasan untuk melibatkan diri dengan kerajaan masyarakat organisasi masyarakat sivil atau pihak berkepentingan lain tanpa perlu melalui sebuah majlis seperti MPN Kumpulan yang terdiri daripada tenaga akademik itu juga menggesa Menteri Pendidikan menubuhkan satu jawatan kuasa mengenai pembaruan institusi pendidikan tinggi Jom Channel bersetuju bahawa peranan universiti adalah lebih tinggi daripada hanya menyediakan tenaga kerja untuk pasaran peranan universiti adalah untuk membangun memupuk dan membentuk lebih ramai individu yang lebih kreatif dan kritikal untuk ditawarkan berikmat kepada masyarakat disebabkan Kementerian Pengajian Tinggi dan Pelajaran telah digabungkan peranan Kementerian ini tidak lagi tertumpu hanya kepada institusi pengajian tinggi akhirnya pihak yang menerima produk Kementerian Pendidikan adalah masyarakat membetulkan institusi pengajian tinggi sahaja tidak akan memperbaiki kepincangan sistem pendidikan di Malaysia apabila murid-murid dari kawasan pendalaman tidak dapat bersaing dengan mereka yang dibandar bagi mendapat merit yang dituntut oleh institusi jurang sosial antara ahli masyarakat akan bertambah luas Bukan rahsia bahawa anak-anak orang kaya mampu membayar hikmat guru-guru tusan tetapi tidak anak-anak rakyat marhen kerana itu mereka mendapat keputusan yang lebih baik anomali inilah yang wajar dilahulukan untuk dikupas dikaji dan dicari penyelesaiannya oleh kementerian pendidikan justru kementerian pendidikan harus memperbaiki kepincangan daripada akarnya bukan dipucuknya Amno mahu kerajaan tanggung nafkah pekerja mereka Ali Majlis Tertinggi Amno Datuk Dr. Puat Zakarshi Nampaknya amat simpati kepada 17,000 orang pekerja kontrak barisan nasional yang akan ditamatkan kontrak Beliau mempersoalkan kenapa ia berlaku Tentu mereka yang terlibat amat sedih kerana kehilangan pekerjaan di saat umat Islam akan menyambut bulan syawal tidak lama lagi katanya dalam kenyataan di Facebooknya Menurut Puat tindakan kerajaan ini ada kaitan dengan penghapusan cukai barangan dan perikmatan GST Beliau berpendapat janji kerajaan Pakatan Harapan untuk menghapuskan GST mesti ditunaikan akibat daripada penghapusan GST itu kerajaan akan kehilangan hasil sebanyak RM42 bilion katanya Beliau mendakwa Pakatan Harapan memangsakan pekerja kontrak tersebut demi menjimatkan perbelanjaan Justeru kerajaan mesti melakukan langkah penjimatan Maka pekerja kontrak seramai 17,000 orang itu menjadi mangsa kepertamanya dakwa beliau Dengan menyalahkan kerajaan kerana menghapuskan GST Puat sebenarnya mahu supaya GST diteruskan demi menampung perbelanjaan untuk membayar gaji dan alan pekerja-pekerja kontrak lantikan barisan nasional tersebut Beliau mengkritik kerajaan kerana mahu menggunakan semula sistem cukai jualan dan perikmatan dengan merujuk kepada hasil kutipan SST pada tahun 2014 sebanyak RM17 bilion Bersediakah kerajaan mengurangkan perbelanjaannya untuk pembangunan akibat penghapusan GST soalnya Kelakar sungguh pemimpin UMNO yang sudah hilang kuasa ini Beliau sendiri berkata memberhentikan pekerja kontrak itu satu kaedah untuk menjimatkan perbelanjaan Pakatan Harapan tetapi beliau bertanya pula Di mereka puat ketika puluhan ribu rakyat Malaysia dibuang kerja kerana ekonomi negara yang lembab Pada 2016 40,000 pekerja diberhentikan Sementara pada 2015 pula 44,000 pekerja diberhentikan dan 18,000 daripadanya adalah daripada sektor perbankan Susulan langkah industri keuangan yang melaksanakan sistem perbankan dalam talian Lapor Ashru Awani 10 Oktober tahun lepas Menurut laporan Jabatan Tenaga Kerja JTK seramai 35,097 pekerja terlibat dengan perberhentian bagi tempoh Januari hingga Disember 2017 Kehilangan pekerja itu di tahap biasa-biasa sahaja kata bekas Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Richard Riot tanpa sekelumit tanda keperhatinan pun Hilang sumber sehari hidup pun perkara biasa kah? Tapi kini bekas ketua pengarah Jabatan Hal Ehwal Has jasa itu melenting apabila kerajaan membuang pekerja kontrak yang sewajarnya berhenti setelah barisan nasional kalah pada pilihan raya umum ke-14 lalu Rakyat dihimpit oleh kehidupan yang sukar dan GST telah mengecilkan lagi kuasa membeli mereka Akibatnya seperti yang buat sedia maklum Kedai Rakyat 1 Malaysia KR1M yang diwujudkan di seluruh negara secara berperingkat bermula tahun 2011 juga ditutup Malahan awal tahun ini Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI mengesahkan 8 syarikat multinasional MNC telah menutup kilang mereka di Malaysia yang menyebabkan kerajaan terlepas pelaburan langsung asing FDI sebanyak RM5.4 bilion dan kehilangan pekerjaan kepada 6,412 orang 8 syarikat itu ialah Rubicon Technology Incorporated Seagate Technology PLC British American Tobacco BAT Samsung Enfernal Corporation Fairchild Semiconductor International Incorporated STR Holdings Incorporated dan Sun Edison Semiconductor Limited Lapor Malaysia Kini 30 Disember 2017 Dasar kerajaan yang diterajui UMNO Barisan Nasional menjadi penyebab pelaburan ini lari Tetapi pemimpin UMNO Barisan Nasional hanya tahu mempertahankan GST Setelah ditolak rakyat yang benci GST mereka masih mempertahankan GST Di mana logik hujah ini Jom Channel Mohon Kerajaan Pakatan Harapan mendedahkan berapa banyak yang boleh dijimatkan apabila pekerja kontrak lantikan UMNO Barisan Nasional ini diberhentikan Sekian terima kasih Terima kasih.